Halo semuanya, kembali lagi di FSNB Thank you banget udah klik video ini Kali ini kita bakal Makan-makan di tips sama Pad Thai Yang ada di Mahachai Road Bangkok, Thailand Nah ini kondisi sebelum pandemi tuh Mereka tuh antri panjang banget Berjam-jam ya guys Ini sekitar 3 tahunan yang lalu Sekarang di masa pandemi, antrenya udah banyak berkurang Tetapi restonya itu Kayak ke-upgraded gitu guys Jadi restorannya itu lebih bagus Desainnya lebih baru Dapur mereka yang awalnya di luar Jadi di dalam Kemudian sekarang mereka juga udah dapet penghargaan Michelin gitu ya Nah waktu kalian pertama kali dateng nih Kalian harus antri dulu Terus kalian bilang sebutin mau berapa orang makannya Terus nanti kalian bakal disuruh nunggu di dalam Kalau memang udah giliran kalian masuk ya Disuruh nunggu duduk disini Kalian bisa lihat dari sini Koki-kokinya masak padainya kayak gimana Pastinya yang rahasianya adalah Bumbunya guys Karena cara masaknya sebenernya bisa ditiru Tapi bumbunya itu rahasia Gitu guys Kalian bisa lihat ya Keren banget mereka masaknya Dari kaca ini Dulu itu masaknya di luar Jadi kalian bisa bener-bener lihat secara langsung Masaknya seperti apa guys Nah ini kalau kalian udah dipanggil ya Udah ada tempat duduknya Kalian baru boleh masuk ya guys Boleh masuk ke dalam Kalian udah disediain tempat duduk Nah ini kalian bisa lihat mereka masak mie-nya dulu Terus mie-nya nanti Masukin ke panci yang udah ada telurnya Untuk dibengkus ya Nah ini ada bawang-bawangannya Ada udangnya Dan mereka disini juga jual Patai yang mentah ya Jadi kalian mau bawa pulang ke Indonesia itu bisa Patai yang mentah Kemudian sauce-nya Itu mereka jual guys Tapi dulu aku pernah coba buat Walaupun aku beli patai mentahnya disini Itu tidak bisa menyerupai sama Dengan patai yang ada disini guys Gitu Mungkin cara masaknya kali lain guys Gitu Nah ini menunya Ada beberapa menu ya Harganya sih macem-macem Tergolong agak mahal ya Disini guys Karena memang ini salah satu patai yang Umurnya paling lama di Thailand Jadi sejarahnya tuh udah panjang banget Terkenal Sampai antri-antri dan ada Michelin Awardnya Jadi ya Memangnya mahal gitu ya Ada harga Ada makanan Gitu Nah disini ada bumbu-bumbunya Di mejanya udah disediain Bumbu-bumbu Yang bakal kalian pake buat Makan patai Jadi Ada bumbu Kayak kacang-kacangannya Kemudian ada gulanya Terus ada bumbu chili-nya Untuk alat makannya sendiri Mereka nyediain Sumpit ya Yang sekali Pake buang Karena mungkin ini masa pandemi ya guys Nah kalo dulu itu Restorannya itu Dua lantai Gak ada AC-nya Sekarang memang udah banyak Berubah banget Udah lebih dingin Ada AC-nya Desain restorannya juga Lebih bersih Lebih tertata rapi Gitu ya Pokoknya lebih enak Untuk dipandang Aku udah sekitar 3-4 kali kesini Dan sekarang Kondisi restoran ini Udah jauh banget Berkembang Dibandingin dulu-dulu Nah ini kita lagi nunggu Makanannya udah mesen Kita nunggu Nunggunya juga Gak terlalu lama ya guys Karena mereka kan Menunya Gak terlalu banyak Pilihannya Disini juga ada toiletnya Toiletnya bersih banget Jadi buat kalian yang kebelet Bisa kesini Nah yang terkenal Disini gak cuma patainya Tapi mereka juga terkenal Dengan jus jeruk mereka Yang kayak minute mate gitu guys Tapi ini asli jeruk Yang diperas Masih ada pulpi-pulpinya gitu Gak ada perisanya Nah ini patainya ya Kamu bisa liat Udangnya tuh gede-gede guys Jadi gak bukan udang mini-mini Tapi udang gede Terus ada dibungkus telur Patainya Dan mereka juga nyediain sayuran ini Seledri gitu ya guys Sama kayak kecambah Buat ngilangin rasa Bekat dari patainya Kalau kalian makan Terus patainya Nah ini Jus jeruknya ini Botolan Waktu itu ada promo Kalau gak salah beli 4 Gratis 1 atau gimana Nah Jus jeruknya ini kalian bisa pilih Mau dibawa pulang Yang botolan tadi itu udah dingin Atau mau diminum disana Kalau diminum disana Kalian kena service charge Karena kalian disediain Gelas sama es batu Gitu ya Jadi kalian bisa pilih Mau kena service charge Tapi bisa Minum dengan es batu Atau mau dibawa pulang aja Dibawa pulang pun tetep enak ya guys Tapi mereka gak tahan lama Tahannya kira-kira 3 harian Kayak gitu Kalau masuk ke kulkas Nah ini kalian bisa lihat Enak-enak banget Ya patainya Patainya ini lebih ke arah manis Jadi buat kalian Para pecinta manis Ini patainya itu Cocok banget pastinya Buat kalian Tips sama patainya ini Gak cuma ada di Mahacairot ya Ini Mahacairot ini yang asli Tapi sekarang mereka juga Udah buka di mall-mall Jadi kalian bisa Kayak ke Siamparagon Itu udah buka di Siamparagon Dan juga mall-mall lainnya Ada beberapa cabang kok Kalau gak salah Porsinya lumayan Banyak Dan ini invoice aku ya guys Saat itu kita makan ini Untuk 4 orang Dengan jeruk ini juga Oke guys Thank you udah nonton Jangan lupa untuk klik subscribe Channel aku Eva Sanbe Dan klik lonceng Untuk perjalanan aku lainnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.